Terima kasih 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 Semua yang berbeda agama sebagai satu persudaraan dan kita berjalan bersama. Itulah artinya kita menjadi orang katolik yang mengikuti ajaran Yesus, bukan mengikuti roh jahat. Roh jahat selalu membuat orang terkungkung pada dirinya dan dia memusuhi orang-orang di luar kelompoknya. Atau orang yang dikuasai roh jahat ialah roh-roh yang membuat orang menjadi congkak, menjadi sombong. Seperti tadi dikatakan dalam bacaan pertama, artinya dia tidak menerima orang lain. Padahal roh Allah itu senantiasa terbuka kepada sesama kita. Nah saudara dan saudari, saya berpendapat bahwa prinsip hidup ini dan juga hal berkaitan dengan diri kita menjadi manusia yang inklusif dengan segala penjelasan tadi, itu amat penting untuk kita pegang bersama. Terutama dalam konteks perjuangan kita mengembangkan paroki ini yang berada dalam keuskupan kita dengan satu visi hidup bersama menjadi komunio. Di mana komunitas-komunitas itu bersatu, berdialog. Untuk kemudian membawa misi bersama bahwa Allah itu maha baik, Allah itu diperkenalkan kepada orang lain melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi ini amat penting. Kemudian untuk paroki ini khususnya, kita sedang berjalan bersama. Apalagi untuk proyek pembangunan kita. Amat dibutuhkan kesatuan kita dan kesatuan itu mungkin terjadi tatkala kita memiliki semangat kerendahan hati. Bukan orang yang congkak, orang yang sombong. Dan amat dibutuhkan kesatuan kita untuk melibatkan orang lain. Menerima siapa saja yang berbuat baik, berniat baik, mari saya terima itu. Kita jalankan. Nah itulah pesan saya pada hari ulang tahun paroki ini dan persiapan kita untuk mewujudkan kerinduan kita memiliki gedung ibadah. Karena saya tahu dalam proses pembangunan kadang-kadang ada beda pendapat sana-sini. Dan kemudian perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar, Tetapi sesuatu yang tidak wajar, kalau orang sudah tahu, sudah dijelaskan, Masih nyayai lagi dengan dia punya pandangannya sendiri. Kita harus mengakui, oke saya terima pandangan itu. Dan dalam gereja kita itu ada dalam bebenang. Baik itu uskup, uskup kepada pastor paroki. Ya sudah kita jalan bersama. Tidak perlu kita bertentangan satu sama lain terus-menerus dengan satu pendapat tadi. Ya beda pendapat boleh, tapi kalau beda pendapat terus, kapan kita berjalan bersama. Jadi itu membutuhkan yang tadi saya katakan pertobatan kita. Bertobatlah, Gerajaan Allah sudah dekat. Gedung gereja kita sedang mulai dibangun. Bersatulah, Tuhan memberkati. Saudara-saudari, Marilah dengan segenap hati kita memancatkan doa kepada Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang dengan murah hati, yang mau mendengarkan doa orang beriman. Bagi paroki Santa Faustina Kowalska, tajur halang yang merayakan ulang tahun yang pertama. Ya Bapak, tumbuhkanlah kedewasaan iman bagi semua umat paroki kami, agar semangat dalam hidup pelayanan membantu yang kesusahan menjalin komunikasi yang baik satu sama lain, menghayati kerahimanmu yang ilahi, dan selalu bahu-membahu bersama-sama untuk membangun dan mengembangkan iman, serta kesatuan gereja di tengah kehidupan yang semakin kompleks ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi Bapak Uskup kami, Minsinyur Paskalis Bruno Syukur, yang memperingati tabisan Episkopalnya yang ke-8. Ya Bapak, berkatilah Bapak Uskup kami dalam hidup melayani engkau. Teguhkanlah iman, kepercayaan, dan kesetiaannya dalam tugas-tugas pengembalaannya. Berilah beliau roh keberanian dan kebijaksanaan, roh pengetahuan dan kasih. Semoga beliau memimpin dengan setia umat yang dipercayakan kepadanya. Semoga beliau membangun gerejamu sebagai tanda keselamatan bagi dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi gereja di seluruh dunia. Ya Bapak, jagalah kesatuan gereja di seluruh dunia, agar kau jiwai hidup kerasulannya, serta kau kuatkan saat mengalami tantangan dunia, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam. Semoga Sri Paus dan uskup, serta para imam, dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasu kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini. Semoga Bapak yang mahamura mencurahkan semangat Yesus Kristus Putramu dalam diri kami, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari. Dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa dan intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu demi Yesus Kristus Putramu, pemimpin dan pengantara kami yang hidup dan bertakta bersama di kau dalam persatuan roh kudus Allah sepanjang segala abad. Terima kasih. 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 Kami senantiasa bersyukur kepadamu Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Sebab Santo Polikarpus telang kau angkat menjadi gembala umat Ia mengembirakan dan menguatkan hati kami Dengan teladan hidupnya hayang saleh Ia mengajar kami dengan pewartaahannya Dan melindungi kami dengan doanya Maka kami memuliakan dihika Bersama para malaikat dan semua orang kudus Yang tanti-antinya bernyanyi Kudus, kudus, kudus berdua Amat surga kuasa Surga dan ku minta-lu Kemuliaanmu Terkucilah engkau di surga Terkucilah engkau di surga Sungguh kuduslah engkau Tuhan sumber segala kekudusan Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu Agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus Ketika dia diserahkan untuk menanggung sonsara dengan rela Dia mengambil roti Dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan Lalu memberikannya kepada murid-muridnya Seraya berkata Terimalah dan makanlah kamu semua Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu Memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata Terimalah dan minumlah kamu semua Inilah piala darahku Darah perjanjian baru dan kekal Yang ditumpahkan bagimu Dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Lakukanlah ini sebagai kenangan akandaku Marilah menyatakan misteri iman kita Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus Kami mempersembahkan kepadamu Bapak roti kehidupan dan piala keselamatan Kami bersyukur Sebab kami engkau anggap layak Menghadap engkau dan berbaki kepadamu Dan kami mohon Semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus Dihimpun menjadi satu umat oleh roh kudus Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi Agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih Dalam persatuan dengan paus kami, Franciscus Dan uskup kami, Paskalis Serta semua rohaniwan Ingatlah juga akan saudara-saudara kami Yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu Dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu Kami mohon kasihanilah kami semua Agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah Santo Yosef mempelainya Para rasu dan semua orang kudus Sepanjang masa Yang hidupnya Yang hidupnya berkenan padamu Semoga Dengan Semoga kami pun kau perkenankan Turut serta memuji dan memuliakan dikau Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Dengan pengantaran Dia Bersama dia Dan dalam Dia Bagimu Allah Bapak yang maha kuasa Dalam persekutuan dengan roh kudus Segala hormat dan kemuliaan Sepanjang segala masa Amin Atas petunjuk penyelamat kita Dan menurut ajaran ilahi Maka beranilah kita berdoa Maka 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 berdoa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasihmu Selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu bersamamu Marilah kita saling memberikan salam damai Selamat menikmati! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tubuh dan darah Christus Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kau Terima kasih 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 Seperti Santo Polikarpus Kami semakin Menghayati iman Dan mewujudkannya Dalam perkataan Dan perbuatan sehari-hari Sampai kami Kepersatukan dengan Para kudusmu di surga Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Amin Pertama-tama saya ucapkan Terima kasih Pada yang mulia Monsenior Paskalis benar syukur Bersama ini Hampir seluruh staf kuskupan Bogor hadir Hanya kurang dua Dengan ekonom yang tidak hadir Tapi seluruh staf kuskupan Hadir di tempat ini Pertanda ini kuskupan Sungguh mendorong Kuskupan memberikan support Kepada kita Khususnya Dalam rangka rencana revitalisasi Gerija kita Yang kedua Saya secara pribadi Dan mewakili seluruh umat Santa Faustina dari Santa Faustina Kulau Skua Mengucapkan Selamat ulang tahun Episkopal yang ke-8 Kami berdoa Bapak Uskup Selalu dalam keadaan sehat Dalam menjalankan tugas Kegembalaan di Kuskupan Bogor ini Lalu tadi malam Ada yang kirim WA ke saya Mengucapkan selamat Ulang tahun Santa Faustina Apa ulang tahun paroki Yang berulang tahun bukan saya Tapi yang berulang tahun adalah Kita semuanya Paroki ini Dengan berulang tahun berarti Kita diminta tadi Bapak Uskup menekankan Jadilah umat yang dewasa Dewasa Artian adalah Kita harus mau berjalan bersama Karena kita masih punya Rencana-rencana Kita masih punya proses-proses Dan kita masih Banyak perjalanan Yang harus kita lalui Maka kalau ini Kita jalan bersama Segala sesuatu itu Akan menjadi ringan Yang kedua Mari kita juga terbuka Bagi setiap orang Yang punya kehendak baik Ia terhadap paroki ini Maka saya ucapkan Terima kasih juga disini hadir Pak Herianto Dengan Bapak Lalu Ibu Reni Dengan suami Ibu Rita Ini bukan umat sini Ya Tapi mereka Umat dari luar Jangan seperti pengikut Yohanes yang menghalangi Ya Biarkan Karena beliau-beliau ini Yang juga selama ini Yang mensupport kita Ya Di paroki ini Ya Karena kita jujur saja Karena saya mengatakan Kalau kita mengandalkan politik Kita tidak bisa hidup Tapi karena Keterlibatan banyak orang Kita bisa Berjalan Paroki ini bisa Berterus Paroki ini adalah Bisa Bergerak bersama Maksa ucapkan juga Pada Bapak dan Ibu Yang hadir disini Entah menjadi donatur Entah memberikan support Kami musuh Panjang Perjalanannya Semoga Bapak juga Tidak Menyerah Untuk mensupport kami Dan membantu kami Ya Dalam perjalanan paroki ini Ya Dan terakhir Nanti kita juga akan Mengadakan Secara simbolis Yaitu Ibadat Peletakan Batu Pertama Dan saya ucapkan Terima kasih juga Kepada seluruh umat Yang hadir di tempat ini Tadi mari Kita laksanakan Apa yang menjadi Pesan dari Bapak Uskup Kita harus berjalan Bersama-sama Kita jangan mencari Donatur keluar Tetapi bahwa umat pun Juga harus Membahu-membahu Di tempat ini Ya saya mengharapkan Disini ada Para ketua lingkungan juga Gerakan umat Karena Bapak dan Ibu Yang punya umat Supaya umat Juga bekerja sama Melihat akan Apa yang menjadi Tujuan dari paroki ini Kami membangun Bukan berarti Sudah punya dana Gak ada Dana itu Setengahnya pun Juga tidak ada Mudah-mudahan Ada kemuran hati Nanti Kuskupan Memberi juga ya Monsenior Membantu juga Tentunya Ya Dan tentunya juga Kita mengharapkan Ya Bantuan juga dari Saudara-saudari Dimanapun juga berada Supaya proses Revitalisasi Tempatnya Karena Bapak Uskup Selalu mengatakan Ya ini pusat kerahiman ilahi Coba mulai Ditata Termasuk juga Perasarana-perasarana Rohaninya Ya kita baru akan Tahap pertama Renovasi gereja Penambahan ruang parkir Toilet Ya Dengan perasarana yang lain Nanti masih ada Tahap yang kedua Jalan salib Plaza kerahiman Itu juga harus kita Garap Yang tentunya Itu kita bangun Bukan menggunakan daun Ya Maka saya mengajak Mari kita bekerja Bersama-sama Maka disini Para ketua wilayah Ya DPP DKP PPG Ya ketua wilayah Dan seluruh umat Saya mengajak Mari kita berjalan bersama Kalau Kita berjalan bersama Yakin dan percaya Tadi Monsio sudah tegaskan Segala sesuatu itu Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Itu akan terjadi Dan saya ucapkan Terima kasih kepada siapa saja Yang sudah mempersiapkan Peran Ekaris ini Sehingga Ekaris ini berjalan dengan lancar Setelah ini nanti kita akan menerima berkat Dari Bapak Uskup Setelah berkat Bapak Uskup Ada secara simbol Sibulis akan pemotongan kue Bersyukur Karena Uskup kita berulang tahun Tabisan Episkopa Dan paroki kita juga Ulang tahun Berarti ada dua kue ya Ya Jadi ada dua kue yang akan dipotong Setelah itu baru akan kita lanjutkan Dengan peletakan batu pertama Di belakang Sekian dan terima kasih Harilah saudara-saudari Kita mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama-Mu Semoga Allah yang maha kuasa Memberkati saudara sekalian Bapak dan putera dan roh kudus Amin Saudara-saudari Pergilah Misa sudah selesai Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax